Kidung senja di Mataram jilid sebelas tamat. Tidakkah sudah wajar kalau aku mengharapkan dia menjadi calon jodohku? Mendengar kata-kata yang jujur ini juga mengandung kemarahan karena kidungnya tadi. Aji tersenyum pahit. Dia merasa betapa hatinya semakin tidak enak. Terang-terangan darah itu mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi jodohnya, dan yang pantas adalah si kedok hitam. Akan tetapi, dia tidak memperlihatkan rasa tidak enak hati ini, bahkan lalu sengaja hendak mengodal lebih jauh lagi. Hei, Bayu, apakah hengkau juga mendengarnya tadi? Sahabat kita yang baik ini, darah perkasa yang dahulu kita kenal berdiam di lereng lawu, dan kini telah menjadi putri senopati kisindu wening yang sakti. Sahabat kita itu menolak pinangan banyak sekali pemuda-pemuda perkasa dan tampan, karena ia memilih seorang yang tidak jelas keadaan dirinya, entah laki-laki entah perempuan, entah bagaimana wajahnya, hanya karena orang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Aku pun merasa heran sekali, Kakang Aji. Mbak Ayu mawarsih demikian cantik jelita, Ayu dan manis. Bagaimana kalau orang yang dicintanya itu, setelah kedoknya dibuka, ternyata seorang kakek-kakek yang usianya sudah 75 tahun kata Bayu. Wah, tidak tahulah aku, Bayu. Akan tetapi ia seorang wanita yang gagah. Perkasa, tentu berani bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya. Sebaiknya mulai sekarang kita memberi selamat kepadanya, Bayu. Kau benar, Kakang Aji. Mbak Ayu mawarsih, aku mengaturkan selamat atas pilihanmu itu. Semoga si kedok hitam bukan kakek-kakek yang hampir seabat usianya, semoga dia pun masih muda belia dan tampan seperti kakang Mas Aji ini. Aku pun mengucapkan selamat, dia jeng mawarsih, atas pilihanmu kepada si kedok hitam. Aku pun memujikan semoga dia itu bukan seorang yang wajahnya buruk seperti setan, dan semoga engkau akan dapat tetap mencintanya andai kata wajahnya amat buruk menyeramkan. Mawarsih menggigit bibirnya, dan membayangkan wajah dibalik kedok hitam itu wajah kakek-kakek berusia 75 tahun, atau wajah yang amat buruk menyeramkan, misalnya hidungnya gerung, atau bibirnya sumbing, matanya buta sebelah, mukanya hitam buruk penuh bekas cacar, ia tidak dapat menahan rasa ngerinya dan ia pun segera membalikan tubuh agar tidak nampak oleh Bayu dan Aji betapa kedua matanya basah air mata. Mbak Kayu mawarsih, mudah-mudahan kelak kalau tiba saatnya dia membuka kedoknya, engkau tidak akan memutar tubuh membelakanginya. Kasihan sekali si kedok hitam kalau begitu, kata Bayu dengan suara menggoda. Tiba-tiba terdengar lengking suling yang ditiup Aji. Mendengar ini, mawarsih menjadi semakin gemas dan air matanya jatuh bercucuran. Ia lalu melarikan diri dari tempat itu, akan tetapi suara suling itu seolah-olah mengejarnya. Mawarsih menutupi kedua tangan sambil terus berlari, dan kedua matanya makin deras mencucurkan air mata. Kadipatan Ponorogo setelah mendapat keterangan dari Malangkoro tentang persiapan Mataram, mengatur siasat untuk mendahului Mataram, yaitu lebih dahulu menyerang sebelum diserang. Akan tetapi karena Pangeran Rangsang telah lebih dahulu menyuruh penyelidik mengamati Malangkoro, maka siasat dari Ponorogo itu telah diketahui. Seng Prabu Hanyo Krawati bersama para senopatinya lalu mengatur siasat, dan untuk menghadapi pasukan Ponorogo yang akan menyerbu secara diam-diam itu, pasukan Mataram mempergunakan barisan gunting yang dipersiapkan untuk membiarkan pasukan Ponorogo masuk ke daerah Mataram, kemudian menggunting pasukan dari depan dan belakang. Sementara itu, pasukan khusus yang dipimpin sendiri oleh Seng Prabu Hanyo Krawati, dibantu oleh beberapa orang senopati di antaranya Kisindu Wening dan Mawarsih, dengan mengambil jalan lain akan menyerbu Ponorogo yang telah ditinggalkan sebagian besar pasukannya yang menyerbu ke Mataram. Pada hari yang ditentukan itu, terjadilah perang tanding yang amat hebat di daerah Mataram dekat perbatasan. Pasukan Ponorogo tentu saja terkejut bukan main ketika dalam perjalanan mereka untuk melakukan penyerbuan tiba-tiba ke Mataram, mereka telah dihadang oleh pasukan besar Mataram, dan ketika pertempuran terjadi, dari arah belakang mereka pun muncul pasukan Mataram yang lain sehingga pasukan Ponorogo terjepit di tengah-tengah. Mereka melakukan perlawanan mati-matian dan pertempuran berlangsung seru dan banyak korban yang berjatuhan. Pasukan Ponorogo yang melakukan penyerbuan itu merupakan sebagian besar dari kekuatan bala tentara Ponorogo, dipimpin oleh para senopati pilihan, di antara mereka terdapat Ki Danu Sengoro, Ki Demang Padang Suta Ayah Nur Seta, Ki Wiro Bandot Ayah Maya Resmi, Ki Surodikdo dan lain-lain. Adapun Nur Seta sendiri, bersama Maya Resmi dan Berantoko, tinggal di Ponorogo untuk menjaga kadipatan bersama pasukan mereka. Biarpun pasukan Ponorogo dipimpin oleh para senopati pilihan dan mereka melakukan perlawanan mati-matian dan gigih, namun karena mereka terjebak, dihimpit dari depan dan belakang, apalagi karena pasukan Mataram yang lebih besar jumlahnya dan menggunakan barisan gunting itu dipimpin sendiri oleh Pangeran Raden Mas Rangsang yang sakti Mandraguna, maka pertempuran itu berlangsung berat sebelah. Di antara para senopati Ponorogo, yang paling dikdaya adalah Ki Danu Sengoro. Akan tetapi, senopati yang gemuk pendek dan wajahnya benis ini dihadapi sendiri oleh Raden Mas Rangsang. Dan dalam pertandingan satu lawan satu ini terbuktilah kesaktian Pangeran Sulung dari Mataram itu. Ki Danu Sengoro mengamuk dan mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan semua Aji kesaktiannya untuk menandingi Pangeran yang sakti Mandraguna itu. Dengan Oman Aji Singadibya, dan dengan Keris Margapati di tangan, Ki Danu Sengoro memang dasyat sekali. Namun, yang ditandingi adalah Raden Mas Rangsang, putra Sri Baginda yang bertubuh tinggi tegap dan yang merupakan putra tersakti di antara para Pangeran. Sehingga Aji apapun yang dikeluarkan Ki Danu Sengoro, selalu Aji itu ambiar bertemu dengan daya tolak dari Seng Pangeran. Perang campuh yang terjadi itu amat mengerikan. Debu mengepul tinggi, membubung sampai angkasa, menggelapkan cuaca. Pekik dan raung bercampur dengan rintih dan keluh, diselingi ringkik kuda. Kuda-kuda berlompatan, berdiri di kedua kaki belakang, meringkik-ringkik, mendengus-dengus dan penunggangnya, dengan keris, pedang atau tombak di tangan, dengan tubuh atas telanjang dan penuh dengan keringat yang membuat tubuh itu berkilauan bagaikan arca tembaga yang dilumuri minyak. Senjata yang saling bertemu di udara berdencingan, berkerontonang, gerap kaki mereka yang berkelahi gemuruh, darah munkrat diiringi jerit kesakitan dan tubuh-tubuh tak berfernyawa atau sedang sekarat mulai berserakan dan bertumpuk. Bau yang amis memuakan dan menyesakan dada. Perang. Puncak kemenangan nafsu atas diri manusia. Di dalam perang, manusia sudah kehilangan kepribadiannya, yang ada hanya bersimara jalalanya nafsu yang membuat manusia menjadi buas, bahkan lebih kejam daripada makhluk yang paling buas sekalipun. Tidak ada perang. Di antara makhluk yang lebih lain sehebat perang di antara manusia. Tuhan dilupakan, kemanusiaan lenyap, yang ada hanyalah membunuh, membunuh agar tidak dibunuh. Yang ada hanyalah mencari kesenangan, dan yang ada hanya menghitungkan untung rugi. Setan iblis berpesta pora atas kemenangan mereka terhadap manusia kalau setan iblis mampu menggerakkan manusia untuk saling bunuh dalam perang. Dendam dan kebencian berkobar-kobar. Manusia saling bunuh, justru kuda-kuda yang digunakan dalam perang tidak dibunuh, tentu dengan dasar perhitungan rugi untung tadi. Kuda dapat menguntungkan sebagai barang rampasan karena menang perang, maka tidak dibunuh. Seperti juga orang-orang Ponorogo dan orang-orang Mataram ketika bertempur dalam perang itu, mereka hanya tahu membunuh dan membunuh, sama sekali lupakan kenyataan bahwa mereka sesungguhnya sebangsa, bahwa mereka sesungguhnya sama-sama manusia, bahwa mereka sesungguhnya sama-sama diciptakan Tuhan dan diturunkan di dunia ini untuk bekerja guna mendatangkan bahagia dan sejahtera kepada manusia. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan damai, membunuh manusia lain saja merupakan dosa yang dikutuk dan pelakunya akan dikejar-kejar sebagai orang gila atau sebagai makhluk buas yang berbahaya, yang harus ditangkap dan dihukum berat, kalau perlu dihukum mati. Akan tetapi di dalam perang, makin banyak seseorang membunuh manusia lain, maka dihormatilah dia, makin diagungkan dan dipuji. Dan kejanggalan yang menyedihkan ini sudah menjadi salah kaprah, sudah diterima sebagai suatu kebenaran mutlak oleh manusia di seluruh dunia. Semua yang sedang bertempur mengadu nyawa itu lupa bahwa sesungguhnya mereka hanyalah diperalat nafsu yang terutama sekali sedang bersarang di dalam batin dua orang manusia bersaudara yang sedang saling memperebutkan kekuasaan. Mereka adalah Seng Prabu Hanyo Krohati melawan adiknya sendiri, yaitu Pangeran Jayaraga yang menjadi Adipati Ponorogo. Perebutan kekuasaan dua orang kakak beradik ini berkembang menjadi permusuhan antara dua kelompok manusia yang saling memisahkan dan memberdakan diri sebagai kelompok Mataram dan kelompok Ponorogo. Pasukan Ponorogo terpaksa harus melawan mati-matian karena mereka tidak mempunyai jalan mundur lagi. Jumlah mereka pun kalah besar, perlahan-lahan mereka mulai terdesak dan banyak di antara mereka yang sudah roboh menjadi korban perang. Ki Danu Sengoro yang bertanding mati-matian melawan Raden Masurangsang, kini dibantu oleh Ki Wiro Bandot, warok dari pacitan yang juga dikdaya dan yang bersenjata kolor hitam itu. Ki Wiro Bandot maklum bahwa kalau sampai Ki Danu Sengoro kalah dan roboh, tentu semua prajurit Ponorogo akan kehilangan pegangan dan akan runtuh semangat mereka. Oleh karena itu, melihat Ki Danu Sengoro terdesak hebat oleh Raden Masurangsang, dia mengeluarkan teriakan keras dan terjun ke dalam perkelahian itu, membantu Ki Danu Sengoro mengeroyok Raden Masurangsang. Akan tetapi, pangeran ini tidak menjadi gentar, bahkan melarang ketika ada senopati Mataram hendak membantunya. Dia melayani kedua orang lawan itu dengan garakan yang ringan dan cepat bukan main. Tubuhnya bagaikan burung walet yang menyambar-nyambar sehingga kedua orang yang sama-sama pendek gendut itu seringkali menjadi bingung karena orang yang dikeroyoknya itu tiba-tiba lenyap dan tahu-tahu menyerang balik dari belakang atau dari atas. Dua orang senopati Ponorogo itu sudah bermana dipeluh. Suatu saat, mereka berdua menyerang secara berbareng. Dari arah kiri, Ki Danu Sengoro menusukan kerisnya ke arah lambung pangeran Ramsang, sedangkan dari arah kanan, Ki Wiro Bandot menghantamkan kolor hitamnya ke arah kepala pangeran itu. Serangan mereka itu dasyat dan berbahaya, karena keduanya mengeluarkan sisa tenaga mereka sekuatnya. Raden Mas Rangsang maklum akan datangnya bahaya, tiba-tiba tubuhnya roboh terjengkang ke belakang sehingga sambaran keris dan kolor itu leput, lalu dari bawah, tangan kanannya bergerak dan keris di tangannya meluncur seperti kilat menyambar, disambitkan dan tepat menghujam ke perut Ki Danu Sengoro. Cap, aungah Ki Danu Sengoro terhuyung, kerisnya terlepas dari tangannya, kemudian dia roboh terkulai, terlentang dan tewas karena keris milik Raden Mas Rangsang itu cukup ampuh. Melihat ini, Ki Wiro Bandot terkejut, gentar akan tetapi juga marah sekali. Dia meraung dan menghujamkan senjata kolor hitamnya ke arah tubuh pangeran itu. Raden Mas Rangsang menggunakan kelincahan tubuhnya untuk berloncatan mengelak, menyambar kerisnya yang masih menancap di perut Ki Danu Sengoro, kemudian dengan keris di tangan dia menghadapi emukan Ki Wiro Bandot. Tadi saja, ketika mengeroyok pengeran itu bersama Ki Danu Sengoro, mereka berdua masih kewalahan, apalagi sekarang dia harus maju seorang diri. Belum sampai sepuluh jurus, dia pun terjungkal dengan dada terluka keris dan tewas seketika di samping mayat Ki Danu Sengoro. Setelah dua orang senopati yang paling diandalkan dalam pasukan itu tewas, semangat para prajurit Ponorogo menjadi lemah. Apalagi setelah berturut-turut tewas pula senopati Surodikdo dan Kidemang Padangsuta, para prajurit menjadi panik dan mulailah mereka mencari jalan untuk dapat melarikan diri dan lolos dari maut. Penyerbuan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Seng Prabu Hanyo Krowati sendiri ke kota Kadipatan Ponorogo juga tidak mengalami kesulitan. Hanya pasukan kecil saja, sisa dari pasukan besar yang dikerahkan untuk menyerang daerah Mataram, yang menahan serbuah mereka, pasukan yang dipimpin oleh Nur Seta, Maya Resmi, dan Berantoko. Tentu saja Seng Adipati Jayaraga dari Ponorogo terkejut bukan main ketika mendengar bunyi hiruk pikuk dan bahwa Kadipatannya diserbu pasukan Mataram. Hampir dia tidak dapat percaya karena sebagian besar pasukannya sudah dikerahkan untuk diam-diam mendahului dan menggempur Mataram. Bagaimana kini tiba-tiba saja pasukan Mataram bahkan dapat menyerang Kadipatannya? Adipati Jayaraga ikut pula memimpin pasukannya menyambut serbuan pasukan Mataram. Akan tetapi jumlah pasukannya jauh kalah besar. Segera terjadi perang campuh yang amat seru. Ketika Nur Seta bersama Maya Resmi mengamuk, tiba-tiba saja mereka berdua berhadapan dengan Kisin Duwening yang sudah memegang senjatannya yang ampuh, yaitu sebatang pecut. Nur Seta dan Maya Resmi tadi membabati prajurit Mataram dan dengan ilmu mereka, keduanya berhasil merobohkan beberapa orang prajurit. Tar-tar-tar-tar-tar tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan dari ujung pecut menyambar-nyambar di atas kepala mereka. Nur Seta terkejut ketika melihat bahwa yang menyerang dia dan kekasihnya adalah Kisin Duwening. Wajah Nur Seta menjadi pucat karena dia merasa gentar terhadap tokoh yang sebetulnya masih paman gurunya sendiri itu. Maya, lari serunya kepada kekasihnya, mengajaknya melarikan diri karena merasa bahwa mereka berdua tidak akan menang-menandingi senopati Mataram yang amat tangguh itu. Kisin Duwening mendengar ajakan ini dan pecutnya meledak-ledak, berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung menyambar ke arah kedua orang lawannya, menutupi jalan keluar mereka yang terpaksa harus menggerakkan senjata mereka untuk menangkis dan melindungi diri. Nur Seta menggerakkan tombaknya, dan Maya Resmi menggerakkan senjatanya yang berupa sebatang pedang pendek tipis yang amat tajam. Ketika berkali-kali menangkis gulungan sinar cambuk, pedang dan tombak itu terpental dan hampir terlepas dari pegangan pemiliknya, membuat hati mereka semakin takut. Paman, ingat saya adalah murid keponakanmu. Saya mohon ampun, paman kata Nur Seta sambil memutar tombak melindungi tubuhnya. Gerakan cambuk itu terhenti dan sepasang metuk Kisin Duwening memandang jalang. Pertandingan ini adalah antara Senopati Mataram melawan Senopati Ponorogo, tidak ada hubungannya dengan paman guru dan murid keponakan. Apakah Hengka sudah begitu pengecut, seorang pengkhianat yang tidak berani mempertanggung jawabkan pengkhianatanmu? Sambutlah seranganku ini. Tar-tar-tar kini sinar cambuk menyambar lebih ganas lagi dan biarpun Maya Resmi dan Nur Seta. Mati-matian menggerakkan senjata mereka untuk menangkis, tetap saja senjata mereka terpukul ke samping dan ujung cambuk itu menyambar ke arah tubuh mereka. Bagaikan moncong ular berbisa, ujung cambuk itu menyengat leher Nur Seta dan dada Maya Resmi. Satu kali saja terkena sengatan ujung cambuk itu, Nur Seta dan Maya Resmi mengeluh dan terhuyung. Mereka disambut oleh para prajurit Mataram dan dalam keadaan terhuyung dan nanar, mereka berdua tidak mampu membela diri lagi dan banyak senjata tajam dan runcing memasuki tubuh mereka. Membuat Nur Seta dan Maya Resmi terkulai roboh mandi darah dan tewas seketika, inalilahi wa inailahi rojiun, semoga gusti Allah mengampuni kalian berdua, kata Ki Sinduwaning sambil memejamkan Mati sejenak. Bagaimanapun juga, Nur Seta adalah murid Ki Ageng Jayagiri, kakak seperguruannya, sedangkan Maya Resmi adalah istri kakak seperguruan itu yang belum dicerai. Sementara itu, Brantoko, pemuda tinggi besar gagah perkasa murid Ki Danu Sengoro yang menjadi senopati ketiga yang memimpin pasukan Ponorogo mempertahankan kadipatan Ponorogo, mengamuk dengan kerisnya dan merobohkan banyak prajurit Mataram. Akan tetapi, seperti rekan-rekannya dia pun terkejut bukan main melihat sinar merah menyambar dan ketika dia meloncat mundur menghindar dan memandang, dia telah berhadapan dengan mawarsi. Maklumlah Brantoko bahwa gadis yang pernah membuatnya tergila-gila itu pasti tidak akan mau mengampuninya, maka dia pun menjadi nekat dan tanpa banyak cakap lagi Brantoko sudah menggerakkan kerisnya, menyerang kalang kabut. Bukan hanya kerisnya yang menyambar-nyambar ganas, juga tangan kirinya yang telah diisi Aji Hastarudira yang membuat tangan kiri itu berubah kemerahan dan setiap tamparan tangan kirinya merupakan cengkeraman maut karena telah terisi hawa yang beracun. Dahulu pernah Brantoko bertanding melawan mawarsi di luar dusun Sintren, di tempat tinggal Kisinduening ketika Brantoko dan gurunya datang meminang mawarsi dan bitolak, atau ditantang bertanding karena ayah dan anak itu menghendaki jodoh mawarsi yang mampu mengalahkan darah itu dan ayahnya. Ketika itu, Brantoko terdesak oleh mawarsi. Sebetulnya bukan terdesak karena kalah tinggi tingkat kedikdayaannya, melainkan karena Brantoko tidak ingin melukai gadis yang dicimpainya. Akan. Tetapi sekarang, setelah harapannya untuk memperistri mawarsi musnah, dan mereka berhadapan sebagai senopati yang masing-masing mempertahankan dan membela negara sendiri-sendiri, Brantoko mengerahkan seluruh tenaganya dan menyerang mawarsi sebagai lawan yang harus dibunuh. Mawarsi juga maklum akan ketangguhan Brantoko, maka darah ini pun melawan dengan mati-matian sehingga terjadilah pertandingan yang amat seru. Keris dan tangan kiri Brantoko menyambar-nyambar menyebar maut, namun dengan kelebihan ilmunya meringankan tubuh, Mawarsi dapat selalu menghindarkan diri dan ujung kemben merahnya mematuk-matuk bagaikan ular sendok marah, dan setiap patukan itu menyerang jalan darah yang mematikan dari lawan. Brantoko juga tidak mau mengalah sekali ini, dia berusaha keras untuk menyerungkan kerisnya ke dalam tubuh Mawarsi yang dahulu pernah membuatnya tergila-gila. Kini tak sempat lagi dia membayangkan kejelitaan wajah dan keindahan bentuk tubuh Mawarsi, satu-satunya nafsu yang menguasainya adalah nafsu untuk membunuh. Menghadapi Brantoko yang kini mengamuk bagaikan kerbau gila itu Mawarsi mulai terdesak. Brantoko kini melihat bahwa pasukan Ponorogo mulai panik, dan mendengar teriak-teriakan para prajurit bahwa gurunya, Ki Danu Sengoro, juga sudah tewas, maka dia pun menjadi nekat dan tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi. Dia harus membunuh Mawarsi sebagai pelampiasan kemarahannya, dan rela kalau untuk itu dia pun akan berkorban nyawa. Dia hendak mengajak Mawarsi mati bersama, mengadu nyawa. Menghadapi orang nekan seperti ini, Mawarsi yang masih menyayangi nyawanya, menjadi kewalahan dan terdesak. Ha'ai it, tiba-tiba Brantoko yang sudah menjadi semakin penasaran dan nekat karena belum juga mampu merobohkan lawannya, menubruk dengan nekat bagaikan seekor harimau menubruk kambing, kerisnya dihujamkan ke arah dada Mawarsi. Darah ini cukup tengginas, cepat menghindar ke kanan dan kembengnya menyambar ke depan tepat melilih tangan kanan Brantoko yang memegang keris. Mawarsi bermaksud merampas keris itu, akan tetapi Brantoko yang sudah nekat dan tidak memperdulikan keselamatan dirinya, membiarkan lengannya ditarik ke depan dan dia menggunakan kesempatan ini untuk memukul ke arah kepala Mawarsi dengan sepenuh tenaga khas taruh dirat, dari atas ke bawah dengan tangan miring. Hebat bukan main pukulan itu dan Mawarsi tidak mengira bahwa lawannya tidak memperdulikan keris yang akan dirampasnya bahkan memukul dengan nekat. Jarak pukulan itu sudah dekat sekali, namun Mawarsi masih cukup cekatan untuk memiringkan tubuhnya. Plak biarpun kepalanya luput dari hantaman tangan merah itu, pundaknya masih terserempet. Mawarsi mengeluh dan terhuyung ke belakang. Brantoko mengeluarkan suara tawa menyeramkan dan menubruk lagi. Akan tetapi, dari samping menyambar pecut yang meledak, mengenai pundak Brantoko sehingga tubrukannya menyeleweng, bahkan dia terlempar ke arah Mawarsi yang menyambutnya dengan sambaran ujung kemben merahnya ke arah kepala. Tuk ujung kemben itu dengan tepat mengenai pelipis kiri Brantoko dan pemuda ini pun mengeluh dan tewas seketika. Para senopati ponorogo lainnya dengan mudah dapat ditundukan. Juga Adipati Jayaraga dapat ditawan setelah Adipati ini melakukan perlawanan mati-matian. Atas perintah Seng Prabu Hanyokrowati, maka para senopatinya mengetung dan menawan Adipati itu, tidak melukainya apalagi membunuhnya. Ponorogo diduduki dengan mudah dan di depan kakaknya, Adipati Jayaraga yang telah menyatakan kalah dan takluk, mengakui kesalahannya. Seng Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang mengampuni saudaranya, bahkan dia mengangkat kembali Raden Jayaraga menjadi Adipati Jayaraga kembali di Ponorogo. Dengan kemurahan Raja Mataram ini, semakin takluklah hati Seng Adipati dan diam-diam dia mengakui keagungan kakaknya yang kini membuktikan bahwa Mataram sama sekali bukan ingin mengakangi daerah Ponorogo, melainkan seperti yang berulang kali dikatakan sebelumnya, hanya ingin melihat Mataram dalam suatu persatuan yang kokoh dengan semua daerahnya sehingga mereka akan menjadi kuat untuk menghadapi ancaman bahaya yang datangnya dari Barat, yaitu dari orang-orang berkulit putih yang mulai menanamkan kuku mereka di Bumi Nusantara. Selesailah perang saudara itu, yang tinggal hanya bekas dan akibat-akibatnya yang amat menyedihkan. Bekas-bekas prajurit yang menjadi tapadaksa, cacat dengan lengan buntung, kaki buntung, muka codet. Janda-janda yang ditinggal mati suaminya, ibu-ibu tua ditinggal mati putranya, anak-anak kecil ditinggal mati ayahnya. Orang-orang kaya yang mendadak menjadi miskin dan orang-orang miskin mendadak menjadi kaya. Benci dan bendam. Rumah-rumah yang terbakar musnah. Gadis-gadis yang kehilangan kehormatannya. Itulah akibat perang, di jaman apa dan di negara manapun juga. Kejam. Seng Prabu Hanyokrowati kembali ke Mataram untuk menyusun kekuatan baru. Bagaimanapun juga, perang melawan Ponorogo menewaskan banyak prajurit dan Seng Prabu sendiri ingin mengasuh dulu sebelum berangkat lagi ke Jawa Timur membawa pasukan besar karena banyak daerah yang harus ditundukan sesudah Ponorogo. Banyak daerah di Jawa Timur yang dahulu sudah menaklu kepada Mataram, kini memisahkan diri kembali dan harus ditundukan lagi kalau Mataram ingin menjadi negara yang kuat dan bersatu mawarsih tidak mengikuti ayahnya yang bersama pasukan kembali ke Mataram. Aku rindu kepada dusun kita Sintren, Bapak. Bapak pulang saja dahulu ke Mataram, aku akan berkunjung dan tinggal di Sintren selama beberapa hari. Setelah terobati rinduku, aku akan menyusul Bapak ke Mataram. Kisindu Waning menggerakkan bibirnya, namun menelan kata-katanya kembali. Tadinya dia ingin bertanya siapa yang dirindukan putrinya, dusun Sintren ataukah Banu Waji, ataukah si Kedua Hitam? Orang tua ini mengerti. Benar akan derita hati putrinya. Dia hanya menarik napas panjang dan mengangguk. Keadaan sudah aman, perang sudah padam dan orang-orang yang memusuhi mereka telah tewas. Tidak ada bahaya mengancam putrinya. Pula, siapa berani mengancamnya? Ia akan mampu melindungi diri sendiri. Maka, dia pun meninggalkan putrinya di Sintren dan pulang ke Mataram bersama pasukannya yang menang perang, mengawal Sri Baginda Raja. Pagi itu, pagi-pagi sekali, pada saat cahaya matahari membakar puncak-puncak bukit sedangkan mataharinya sendiri masih bersembunyi di balik puncak, Mawar si sudah berjalan-jalan meninggalkan pondok lamanya, menuju ke lapangan rumput dekat puncak, di mana dahulu ia seringkali berlatih pencak silat dan kadang ia bergurau dengan bayu si penggembala kerbau. Selagi dia berjalan perlahan sambil melamun, membiarkan pikirannya hanyut bersama angin pagi yang semilir sejuk, tiba-tiba dari arah kiri ia mendengar seruan orang memanggilnya. Bakayu Mawar Bayu sebelum menoleh Mawar sih sudah menyebut nama itu karena ia mengenal betul suara bayu. Semenjak pertemuannya yang terakhir kalinya, ia membawa bayu kepada ayahnya dan pemuda remaja yang mencari pekerjaan itu oleh ayahnya disuruh mengurus kuda. Dan kini tiba-tiba saja pemuda itu muncul di tempat itu. Hei, bayu, bagaimana engkau dapat berada di sini tegurnya dengan heran, namun wajahnya berseri karena hatinya gembira dapat bertemu dengan anak itu di tempat yang sunyi itu. Bakayu Mawar sih, kami di kota raja semua sudah mendengar tentang kemenangan pasukan kita. Karena gembira, aku lalu bermaksud untuk menyambut Paman Senopati dan Bakayu, akan tetapi di tengah perjalanan, ketika bertemu dengan rombongan pasukan, Paman Senopati memberitahu bahwa Bakayu berada di sini, maka aku mohon ijain beliau untuk menyusul ke sini dan diperkenalkan. Hem, bocah nakal. Engkau meninggalkan pekerjaan dan menyusulku, ada urusan apakah ucapannya menegur namun suaranya gembira. Aku juga rindu kepada tempat ini, Bakayu, juga rindu kepada Paman Lurah di Pancot beserta bibi dan keluarga mereka. Eh, ada aku membawa sebuah berita yang tentu akan menyenangkan hatimu, Bakayu. Berita apakah itu? Jangan bermain teka teki, katakan berita apa yang hendakkah sampaikan kepadaku. Tadi aku melihat kakang Mas Banuaji, kembali anak itu menghentikan kata-katanya dan mengamati wajah Mawarsi dengan sinar macu gembira. Kakang Mas Haji? Di mana dia Mawarsi bertanya penuh semangat karena selama berada di tempat ini, yang diingatnya hanyalah dua orang, Banuaji dan si Kerdok Hitam. Dia juga berkunjung kepada Paman Lurah di Pancot dan tadi aku melihat dia di sana Bayu menunjuk ke arah sebuah lereng hutan cemara. Tanpa banyak bertanya lagi Mawarsi lalu melangkah cepat menuju ke lereng itu, diikuti oleh pandang macu Bayu yang diam-diam tersenyum nakal. Kini Mawarsi berlari, menuju ke hutan cemara. Tiba-tiba ia menahan langkahnya. Terdengar suara tiupan suling dari hutan cemara di lereng itu. Demikian lembut dan merdu suara itu memecah keheningan di tempat yang sunyi itu. Entah mengapa, begitu ia memperhatikan suara suling yang mengalunkan tembang asmara dana itu, terdengar pula olehnya kecau burung di pohon-pohon, gemercik suara air di anak sungai sana, desi rangin yang bermain di antara daun-daun pohon, merupakan perpaduan yang amat indah. Mawarsi berdiri temangu, hanyut oleh suara suling yang melengking-lengking. Hatinya ternyuh, penuh haru dan kedua matanya menjadi basah, bergelimang air mata. Harus ia akui bahwa ia mencintai Banu Waji. Melihat wajah pemuda itu, melihat sikap dan gerak geriknya, mendengar suaranya ketika dia bicara, bahkan mendengar tiupan sulingnya saja, semua itu sudah mendatangkan perasaan bahagia di hatinya. Tak dapat ia mengingkari hatinya sendiri. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia mencinta pemuda yang tidak memiliki kesaktian itu? Kedikdayaan Banu Waji hanya biasa-biasa saja, jauh di bawah tingkatnya sendiri, apalagi kalau dibandingkan dengan kesaktian si kedok hitam. Kalau dia memilih Banu Waji, berarti dia melanggar janji dalam hatinya sendiri bahwa ia hanya mau berjodoh dengan seorang pria yang lebih tangguh darinya. Suara suling itu seolah memiliki daya tarik seperti mengandung besi sumberani, dan bagaikan dalam mimpi, mawarsih menggerakkan kedua kakinya, perlahan-lahan menghampiri ke arah suara suling itu yang keluar dari dalam hutan cemara. Dan di atas tanah yang berumput hijau segar dan bersih, di sanalah Aji duduk meniup sulingnya. Pemuda itu nampak demikian asiknya meniup suling, hanya jari-jari tangannya saja yang bergerak, selebihnya diambagaikan sebuah patung yang amat indah. Kidung asmara dana mengandung getaran yang mengharukan karena di dalam suara suling yang melengking-lengking itu seolah membawa rintihan batin seorang yang sedang kasmaran, sedang tenggelam dalam kerinduan, menanti-nanti datangnya kekasih yang amat disayang dan dirindukan. Nada terakhir kidung itu pun makin melembut dan menipis untuk akhirnya larut ke dalam kesunyian. Kakang Mas Aji. Pemuda itu terkejut, menoleh dan bagaikan seorang yang tersentak oleh suatu kejutan yang membahagiakan, wajahnya berseri, matanya terbelalak dan dia pun meloncat bangkit, berdiri dan berhadapan dengan darah itu. Sepasang matanya memandang penuh kagum dan pesona. Betapa cantik darah yang berdiri di depannya itu. Rambut yang hitam panjang itu digelung secara sederhana sekali, seperti kebiasaan gadis dusun, dan rambut itu agak kusut dipermainkan angin gunung, sinomnya yang lembut melingkar-lingkar di dahi dan pelipis. Alisnya yang hitam panjang dan kecil melengkung itu seperti bulan muda, menjelirik bagaikan dilukis, menghias sepasang matu yang sudah amat indahnya. Sepasang matu yang jeli, lebar, dan sinarnya tajam bagaikan bintang kembar, dengan bulu matu yang panjang melengkung ke atas, hidungnya kecil mancung dan mulutnya dengan sepasang bibir yang aduhai. Entah mana yang lebih indah menarik di antara matu dengan kerling yang akan meruntuhkan hati seorang pendeta sekalipun dengan bibir yang selalu merah basah dan segar mengandung senyum simpul itu. Dagu yang meruncing itu agak berlekuk dari ujung mulut sebelah kanan terdapat lesung pipit, ditimpali setitik tahi lalat di pipi kiri. Semua keindahan wajah itu masih dilengkapi lagi dengan kulit yang kuning mulus, bentuk tubuh yang ramping dengan lekuk lengkung sempurna bagaikan setangkai bunga mawar yang sedang mekar semerbak mengharum. Kalau Aji disuruh menemukan sedikit saja cacat celah pada diri mawar sih, pasti tidak akan dia menemukannya. Bagi seorang yang sedang jatuh cinta, tidak ada buruk pada diri orang yang dicintanya, bahkan apa yang nampak cacat bagi orang lain, dalam pandang matanya mungkin akan menjadi pemanis. Melihat betapa pandang matu Banuaji kepadanya seperti itu, pandang matu yang pernah dilihatnya ketika untuk pertama kali mereka saling berjumpa dan berkenalan, pandang matanya penuh pesona dan kagum, pandang matu mengandung rasa sayang, perlahan-lahan wajah mawar sih menaj di kemarahan. Bukan pandang matu seorang pria yang matu keranjang, yang memandang kepadanya penuh nafsu berahi seperti matu yang pernah diperlihatkan berantoko, atau nur seta, atau bahkan malangkoro, melainkan pandang matu yang mengandung sinar yang menghormat, menyayang dan mengagungkan. Akan tetapi, pandang matu itu cukup membuat ia merasa jantungnya berdebar tidak karuan, membuat ia tersipu dan salah tingkah, merasa betapa setiap gerakannya seperti kaku dan canggung. Kakang Mas Aji, suara sulingmu, eh, merdu dan indah sekali, akhirnya mawar sih dapat mengeluarkan kata-kata, sengaja memuji suara suling untuk memecahkan pesona dan mengalahkan perhatian agar ia dapat bersikap tenang. Namun ucapannya itu rupanya kurang kuat, tidak dapat menyadarkan pemuda yang sedang tenggelam dalam buayan pesona asmara itu. Dan engkau, betapa cantik jelitanya engkau, dia jeng mawar sih. Seperti engkau kah kiranya Dewi Komaraptih dari hayangan itu. Ya Allah, bagaimana aku dapat mengingkari kenyataan hatiku ini? Dia jeng mawar sih, aku cinta kepadamu, dia jeng. Maafkan aku, akan tetapi aku tidak tahan untuk menyembunyikan lagi. Aku cinta padamu dan aku mengharapkan agar dapat hidup bersamamu untuk selamanya, berdampingan sebagai suami istri. Melihat sikap dan mendengar ucapan Banuaji, mawar sih gemetar seluh tubuhnya. Sendi-sendi tulangnya seperti kehilangan tenaga dan ia pun jatuh bersimpuh di atas tanah, menangis sejadi-jadinya. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia menangis, apapula yang disedihkan, akan tetapi nyatanya, tangisnya menyerbu dan ia pun menangis seperti anak kecil, mengugup, tubuhnya terguncang-guncang. Melihat keadaan darah itu, barulah Aji sadar dari pesona asmaranya. Dia terkejut dan khawatir, lalu melompat ke dekat mawar sih dan berlutut. Ingin dia merangkul, ingin dia menghibur, akan tetapi dia tidak berani lancang menjamah tubuh itu. Dia hanya memandang khawatir dan bertanya halus, Dia jeng, kenapa engkau menangis? Apakah, ah, kalau aku menyinggung perasaan hatimu, ampunkan aku, Dia jeng. Aku memang tidak tahu diri, berani mengaku cinta, berani menyinggung perasaanmu. Dia jeng mawar sih, Hentikan tangismu dan maafkanlah aku, pemuda itu meratap, hatinya seperti ditusuk rasanya karena dia mengira bahwa mawar sih menangis karena tersinggung oleh pernyataan cintanya tadi. Mendengar ucapan pemuda itu, mawar sih mengerahkan kekuatan batinnya dan akhirnya tangisnya terhenti. Ia mengusap air matanya dan mengangkat muka yang basah itu memandang Aji dengan sepasang metu kemerahan. Kakang Mas Aji, hatiku memang sedih, sungguh sedih, kalau saja Andika memiliki kesaktian seperti si kedok hitam, aku, aku akan merasa berbahagia sekali, Kakang Mas, akan tetapi Andika, ah, Andika tidak memiliki kedikdayaan itu, dan aku, aku hanya mau berjodoh dengan orang yang lebih tangguh dariku, berkerut sepasang alis pemuda itu. Perlahan-lahan dia menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri. Wajahnya muram dan suaranya berubah menjadi penuh kegetiran ketika dia berkata, maaf, dia jeng mawar sih, sungguh aku merasa heran sekali melihat sikap seorang gadis yang bijaksana seperti Andika seperti ini. Andika mencinta orangnya ataukah kesaktiannya? Kalau Andika mencinta kesaktiannya, lebih baik Andika berjodoh saja dengan kesaktian, bukan dengan orang setelah berkata demikian, Aji melompat dan lari pergi dari situ. Kakang Mas Aji mawar sih menjerit, merasa jantungnya seperti ditusuk dan darah ini pun menangis lagi, mengguguk seperti tadi. Dalam saat itu, leburlah semua kegagahannya dan muncullah sifat aslinya sebagai seorang wanita, makhluk yang amat pekarasa dan mudah dipengaruhi perasaan hatinya sendiri, mudah gembira, mudah bersedih, mudah ketawa dan mudah menangis. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti hati Aji dengan pernyataannya yang terus terang tadi. Ia tahu bahwa sebagai seorang laki-laki, tentu saja sakit rasanya hati pemuda itu karena telah dibanding-bandingkan dan diremahkan, dikatakan bahwa dia tidak diterima karena tidak sesakti si kedok hitam. Akan tetapi, ia sudah berterus terang dan itulah jalan satu-satunya yang baik, bagi dirinya sendiri maupun bagi Banu Aji. Mbak Kayu Mawarsih, kau kenapakah Bayu mendekati Mawarsih dan bertanya dengan heran dan khawatir? Apakah Mbak Kayu sudah berjumpa kakang Mas Aji dan di mana dia sekarang? Kenapa Mbak Kayu menangis? Sejenak Mawarsih tidak mampu menjawab. Setelah tangisnya meredah, ia memandang kepada Bayu. Hatinya risau dan bungung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia haus akan nasihat dan pendapat orang lain, dan karena yang berada di situ hanyalah Bayu, maka ia lupa bahwa Bayu hanyalah seorang pemuda remaja yang usianya baru 14 tahun. Bayu, apa yang harus kulakukan? kakang Mas Aji marah kepadaku dan dia pergi meninggalkan aku. Ah, aku menjadi bingung sekali, Bayu. Akan tetapi, kenapakah, Mbak Kayu? Selama yang ku ketahui, kakang Mas Banu Aji bukan seorang pemarah, bahkan tidak pernah aku melihat dia marah. Aneh sekali kalau sekarang dimarah-marah kepadamu, Mbak Kayu. Padahal, setiap kali dia bicara tentang dirimu kepadaku, dia selalu memuji-mujimu setinggi langit. Bayu, aku pun bingung. Aku pun kagum padanya, dan aku suka padanya, akan tetapi aku, aku juga memuja si kerdok hitam, bahkan aku merasa lebih tepat menjadi jodoh si kerdok hitam yang lebih sakti dibandingkan aku, sedangkan kakang Mas Aji, ia berhenti sebentar dan memandang kepada Bayu minta pertimbangan, Ah, Bayu, apa yang harus kulakukan? Anak itu tersenyum dan menggeleng-geleng kepala keheranan. Airh, bagaimana mungkin engkau mencinta dua orang pria, Mbak Kayu mawarsi? Tentu saja engkau harus memilih salah satu dan tidak dapat hidup bersama. Keduanya, pantas kakang Mas Aji marah. Engkau memang aneh sekali, Mbak Kayu kata Bayu dengan lagak mengurui. Apa yang harus ku perbuat, Bayu? Aku mencinta kakang Mas Aji karena ketampanannya, karena kepribadiannya, akan tetapi dia tidak memenuhi persyaratan dalam sayang baraku dahulu, dia tidak memiliki kedikdayaan melebih aku. Aku juga memuja si kerdok hitam karena berhutang budi kepadanya, aku cinta padanya karena kesaktiannya. Wah, repot kalau begini kata Bayu cemberut. Aku tahu bahwa kakang Mas Banu Aji mencintamu, Mbak Kayu, akan tetapi apakah si kerdok hitam itu juga mencintamu? Aku hampir yakin bahwa dia pun mencintaku, akan tetapi dia tidak pernah mau menyatakannya dan selalu bersembunyi dalam kerahasiaan. Kalau begitu, Mbak Kayu haruslah tegas. Dahulu, bukankah si kerdok hitam yang memenangkan sayang barah? Dia berhak menjadi jodoh Mbak Kayu mawarsih, sebaiknya kalau Mbak Kayu minta ketegasan darinya. Mawarsih menghela napas panjang, akhirnya berkata lirih, engkau memang benar, Bayu. Akan tetapi ke mana aku harus mencarinya? Aku tahu dia berada di mana, Mbak Kayu. Mawarsih terbelalak memandang wajah anak remaja itu. Benarkah itu, Bayu? Engkau tahu di mana dia? Di mana? Kemarin aku bertemu dengan dia, katanya dia sedang mencari Malangkoro yang melarikan diri. Malangkoro? Mawarsih memandang heran. Bukankah dia sudah berjanji tidak akan memusuhi Mataram, dan dalam perang pun dia tidak muncul membantu Ponorogo? Benar, akan tetapi kemudian diketahui bahwa diam-diam. Malangkoro masih menaruh dendam dan dia menyusun segerombolan tersendiri untuk memberontak kepada Mataram setelah Ponorogo tidak berhasil. Gusti Pangeran Sulung, yaitu Raden Mas Rangsang mengerahkan pasukan khusus membasmi gerombolan itu dan Malangkoro dapat meloloskan diri. Si Kedok Hitam mengejarnya dan kemarin aku melihat dia berada di puncak bukit itu. Entah apakah dia sekarang masih di sana atau sudah pergi. Aku akan mencarinya kata Mawarsih dan ia pun sudah berkelebat lari cepat sekali mendaki bukit yang ditunjuk Bayu itu. Bayu mengikuti bayangan darah itu dengan senyum simpul. Dengan menggunakan Aji Tunggang Maruta Mawarsih dapat berlari cepat sekali dan sebentar saja ia sudah tiba di puncak bukit itu. Karena ia tadi mengerahkan seluruh tenaganya maka wajahnya menjadi kemerahan dan butir-butir keringat halus membasai leher dan muka. Ia memandang ke sekeliling dan matanya bersinar-sinar ketika ia melihat orang yang dicarinya benar-benar berada di situ dudul seorang diri di atas batu besar dekat goa. Dia adalah si kedok hitam tidak salah lagi dan cepat Mawarsih lari menghampiri. Agaknya si kedok hitam ini memang berbeda jauh dengan Banuaji. Biarpun gerakan Mawarsih lincah dan ringan tidak menimbulkan suara namun agaknya pendengarannya yang tajam terlatih sudah dapat menangkapnya dan dia pun memutar tubuh sambil berlompat sehingga kini berdiri berhadapan dengan Mawarsih Ah, engkau kah ini tegurnya seperti orang heran? Bagaimana Andika tahu aku berada di sini dan ada keperluan apakah Andika menemui aku di sini? Mawarsih merasa gemas sekali susah-susah dicari dikenang dirindukan setelah ditemukan orang itu malah menegurnya sikap dingin si kedok hitam itu membuat ia merasa penasaran sekali dan ia membenarkan nasihat bayu tadi ia harus bersikap tegas kedok hitam katanya suaranya tegas dan lantang karena ia ingin mendapatkan keputusan saat itu juga aku datang mencarimu untuk menuntut agar Andika bertindak sebagai seorang ksatria yang bertanggung jawab emm dan roro apakah maksud kata-kata Andika itu? apa yang harus kuk bertanggung jawabkan sepasang metu dari balik kedok itu mencorong dan mengamati wajah mawar sih penuh selidik lupakah Andika bahwa tempoh hari Andika ikut bertanding di panggung sayembara dan Andika telah menangkan pertandingan itu mengalahkan malang koro yang menjadi pemenang utama hal itu berarti bahwa Andika telah memenangkan sayembara akan tetapi mengapa Andika pergi begitu saja dan menyianyikan diriku kini setelah semua pengguna gunek di hatinya terlontar keluar mawar sih tidak lagi terganggu oleh rasa malu ia berdiri tegak dan matanya seperti hendak menembus kedok hitam itu dan menjenguk sampai ke dalam dada untuk mengetahui isi hati orang berahasia sejenak dua pasang metu saling bertemu bertaut dan akhirnya si kedok hitam menghela napas panjang dan berkata itukah yang ingin Andika tanyakan dan roro mawar sih Andika tentu mengerti bahwa aku naik ke panggung bukan untuk mengikuti sayembara melainkan hendak menekan kesewenang-wenangan malangkoro pula aku tahu bahwa aku tidak pantas untuk itu maksudku Andika tidak pantas menjadi jodoh seorang seperti aku ini dan Andika jauh lebih pantas kalau menjadi jodoh Banuaji hem kenapa Andika beranggapan begitu kalau aku boleh bertanya desak mawar sih penasaran tentu saja karena Banuaji rasanya memenuhi semua syarat sedangkan aku sendiri ah aku berwajah buruk tidak patut menjadi jodoh Andika kedok hitam kenapa Andika beranggapan seperti begitu aku sendiri hanya berpendapat bahwa aku harus memegang janji sayembara yaitu pria yang memenangkan sayembara itulah calon jodohku kalau aku mengingkari janji sendiri aku akan selalu merasa tertekan oleh hati nuraniku sendiri kembali kedok hitam menghela napas panjang denroro bagiku perjodohan hanya mempunyai satu saja syarat utama yaitu cinta kasih dan cinta kasih baru akan timbul kalau dua orang berlawanan jenis saling berjumpa dan ada daya tarik tertentu di antara keduanya akan tetapi Andika belum pernah melihat wajahku bagaimana mungkin ada cinta di hati Andika dan tanpa adanya cinta bagaimana mungkin kita berjodoh kedok hitam dengarlah kata-kataku ini yang keluar dari lubuk hatiku aku tidak peduli bagaimanapun bentuk wajah Andika aku tetap menganggapan kalah satu-satunya calon jodohku yang telah kutentukan dari hasil sayembara bapak bapakku bapakku sendiri akan selalu merasa kecewa dan malu kalau dia harus mengingkari janjinya dalam sayembara itu gedok hitam Andika seorang ksatia sudah selayaknya kalau Andika mempertanggungjawabkan perbuatan Andika Andika sudah memasuki sayembara dengan alasan apapun Andika telah mengalahkan pemenang utama berarti Andika yang menjadi pemenang sayembara adalah suatu sikap pengejut kalau Andika melarikan diri dari kenyataan dan tidak berani memperlihatkan muka kepadaku aku menuntut agar Andika membuka kedok itu sehingga aku tahu siapa pria yang telah kupilih sebagai calon jodohku pada saat itu Bayu yang tadi mengejar mawarsi sudah tiba pula di situ dan dia mendengar juga ucapan mawarsi tepat sekali permintaan Mbakayu mawar itu kata Bayu yang memang biasanya bersikap lincah kedok hitam sudah beberapa kali Andika menyuruh aku dan aku menaatinya kiranya sudah sepantasnya kalau aku juga mendapat kesempatan melihat siapa Andika melihat wajah Andika yang selalu disembunyikan di balik kedok benar ucapan Mbakayu mawarsi seorang ksatria sejati tidak akan bersembunyi di balik kedok kini si kedok hitam tertawa suara tawanya nyaring dan mengejutkan kedua orang di depannya itu hahahaha kalian berdua terlalu mendesaku baiklah kalian berdua merupakan orang-orang pertama yang melihat wajah si kedok hitam nah pandanglah baik-baik inilah wajah si kedok hitam dengan kedua tangannya kedok hitam membuka kedoknya dari kain hitam dengan gerakan cepat dan dua pasang metu itu memandang dan terbelalak wajah mawarsi berubah pucat matanya terbelalak ngeri dan kakinya melangkah mundur bayu bahkan mengeluarkan suara seperti orang ketakutan dan jijik wajah itu bukan hanya buruk melainkan cacat dengan codet memanjang dari dahi ke dagu sebelah matanya memengkak hidungnya melingkar dan mulutnya hampir berdiri kulit mukanya kasar dan menghitam sungguh muka yang bukan hanya buruk melainkan menakutkan dan mengerikan wajah yang sudah rusak mungkin karena bacokan senjata tajam sehingga sukar ditaksir berapa usianya mungkin saja masih muda mungkin sudah tua melihat kedua orang itu terbelalak ketakutan kedok hitam menutupkan kembali kedoknya dan dia pun tertawa lagi bergelak ha 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 tidak perlu lagi Andika berpura-pura dan roro-rawarsi Andika merasa ngeri jijik dan ketakutan melihat wajahku bukan? nah tidak tepatkah kalau ku katakan bahwa Andika lebih tepat kalau memilih Banuaji sebagai jodoh Andika? kulihat bahwa bagaimanapun juga Andika masih mementingkan wajah tampan ha 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 wajah mawarsih yang tadinya pucat itu kini berubah kemerahan harus diakui kebenaran ucapan si kedok hitam bagaimana mungkin ia dapat bersuamikan seorang pria yang wajahnya rusak seperti itu memandangnya saja ia tidak sanggup berlama-lama ia seorang darah perkasa yang menghargai kegagahan maka ia pun berkata sejujurnya sesuai dengan isi hatinya maafkan aku kedok hitam terus terang saja hatiku condong kepada Andika berdua kakang Mas Aji aku ingin sekali kakang Mas Aji memiliki kesaktian seperti Andika dan aku pun ingin sekali Andika memiliki ketampanan seperti kakang Mas Aji hatiku menuntut kesempurnaan dari pria yang ku cinta aku menjadi bingung kedok hitam mawarsih menundukan mukanya merasa terpukul oleh kenyataan itu pada saat itu terdengar suara tawa lain tawa yang kasar dan parau terbahak-bahak menimbulkan gemah di sekitar tempat itu dan muncullah seorang laki-laki raksasa yang bukan lain adalah Malangkoro huah kiranya si kerdok hitam hanyalah seorang laki-laki yang palsu pengecut lagi Malangkoro akhirnya engkau muncul juga si kerdok hitam berseru tentu engkau menyadari bahwa engkau tidak mungkin dapat lolos dariku aku sudah bosan untuk berlari menjadi buruan akan tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Andika hanyalah seorang laki-laki palsu dan pengecut dahulu di panggung sayembara Andika menyatakan tidak menghendaki mawarsih dan sekarang ternyata mengadakan pertemuan dengannya sudah lah Malangkoro ini bukan urusanmu sebaiknya engkau menyerah untuk kutangkap dan kubawa ke mataramu untuk diadili babo-babo sekali ini Malangkoro tidak akan menyerah kepada siapapun kedok hitam Kalau memang Andika seorang laki-laki jantan jangan pengecut aku tantang Andika untuk membuka kedokmu dan mari kita mengadu ilmu sampai seorang di antara kita mengeletak tanpa nyawa dan pemenangnya berhak memiliki mawarsi Kalau engkau menulak tidak berani membuka kedokmu dan tidak berani memenuhi tantanganku maka sebaiknya engkau kembali saja ke pangkuan ibumu sebagai seorang pengecut hina Jahanam keparat Engkau Malangkoro Seperti seekor burung pandai mengoceh sebelum mati engkau membuka mulut seenaknya saja Siapa bilang bahwa aku tidak berani membuka kedokku dan menerima tantanganmu Nah lihat baik-baik siapa aku Malangkoro Dengan hati ngeri mawarsi dan bayu memandang kepada kedok hitam dengan penuh perhatian Sekali ini mereka ingin melihat wajah mengerikan dibalik kedok hitam itu Seperti tadi kedok hitam menggunakan kedua tangan untuk membuka kedoknya akan tetapi tidaklah secepat tadi dan ketika akhirnya kedok itu dibuka dan disimpan dalam saku bajunya kembali bayu dan mawarsi terbelalak sekali ini bukan karena takut dan ngeri melainkan karena terheran heran Kakang Mas Aji hampir berbareng seruan ini keluar dari mulut mawarsi dan bayu kini wajah yang muncul dari balik kedok hitam itu bukan wajah mengerikan seperti tadi melainkan wajah Banu Aji akan tetapi mawarsi mengerutkan alisnya dan sinar matanya membayangkan kemarahan kini ia mengerti yang menyamar sebagai si kedok hitam tadi adalah Aji tentu dengan maksud untuk memburukan kedok hitam di bawah kedok itu Aji memakai lagi sebuah topeng yang amat buruk mengerikan tak disangkanya bahwa Banu Aji memakai akal securang itu tentu Aji sudah menduga bahwa ia memilih kedok hitam maka berusaha untuk menjauhkannya dari kedok hitam dengan keri yang licik dan curang hal ini membuat mawarsi demikian sakit hatinya sehingga tak terasa lagi kedua matanya menjadi basah air mata akan tetapi juga terdapat suatu perasaan lega kalau begitu si kedok hitam yang asli bukanlah seorang yang bermuka mengerikan yang ini hanyalah kedok hitam palsu alias Banu Aji sementara itu menghadapi Banu Aji yang kini tidak memakai kedok malang koro kembali tertawa terbahak-bahak huah kiranya kiranya andika si kedok hitam palsu bocah setan yang pengecut pernah melarikan diri dariku hah bagus sekarang tiba saatnya aku akan mematahkan seluruh tulang di tubuhmu mencabik cabik dagingmu melumatkan kepalamu mencerai beraikan isi perutmu Banu Aji tersenyum aduh sumbar mu seperti engkau dapat meruntuhkan gunung mengeringkan samudera lebih baik engkau menyerah untuk keseret ke Mataram Malangkoro pengkhianat besar sementara itu mawar si maklum bahwa Aji bukanlah tandingan Malangkoro maka ia sudah melangkah maju kakang mas Aji tidak aku sangka engkau tega mempermainkan aku seperti ini akan tetapi mengingat engkau pernah menolongku beberapa kali biarlah aku melupakan sakit hatiku dan membantumu menghadapi Malangkoro wajah darah itu muram dan matanya mengeluarkan sinar marah Banu Aji menghadapi mawar si dan dia pun tertawa dan suara tawanya membuat darah itu merasa seram dan bulu tengkuknya meremeng itu tawa si kedok hitam kemudian ketika Aji bicara ia terbelalak suara si kedok hitam dia jeng mawar si aku belum memerlukan bantuanmu mundurlah dan lihatlah baik-baik siapa sebenarnya aku ini dia mengeluarkan sebatang suling dari ikat pinggangnya dan menghadapi Malangkoro mawar si memandang dengan muka pucat suling itu pun senjata yang biasa dipergunakan si kedok hitam mimpikah ia ia masih belum percaya dan siap untuk membantu Aji kalau pemuda itu terancam bahaya maut di tangan Malangkoro yang dikdaya bocah sombong bersiaplah untuk mampus Malangkoro sudah menggerakkan senjatanya yang menyeramkan yaitu sebatang parang yang besar berat dan tajam berkilauan agaknya sekali ini Malangkoro benar-benar telah bersiap sedia mempertahankan diri dengan taruhan nyawa maka dia memperlengkapi dirinya yang kebal dan kuat itu dengan senjata yang mengerikan Seng wuut parang itu menyambar dasyat dan kalau mengenai sasaran yaitu leher Banu Aji agaknya leher itu akan terbabat putus seperti sebatang pohon pisang di sambar parang yang tajam namun Aji sudah dapat mengelak dengan lincahnya menyusup ke bawah sambaran sinar parang dan dari bawah sulinya menotok ke arah pusar raksasa itu melihat gerakan ini Malangkoro tidak berani Semibrono menerimanya dengan kekebalannya dia memang memandang rendah Aji tidak seperti kalau dia melawan si akan tetapi dia merasa betapa ada angin yang dasyat menyambar dari totokan suling maka dia pun berhati-hati dan menangkis tusukan suling itu dengan parangnya yang tadi luput mengenai sasaran dan diputar ke bawah dengan ayunan kuat untuk menangkis suling dan kalau mungkin mematahkan atau memecahkannya Terang Malangkoro terkejut bukan main ketika merasa betapa telapak tangannya tergetar dan panas bahkan parangnya hampir terlepas dari tangannya ketika bertemu suling dan ajih sudah menyerangnya lagi dengan tendangan kaki bertubi-tubi sehingga Malangkoro terpaksa berloncatan ke belakang dan ketika terpaksa dia menangkis dengan lengan kirinya tubuhnya hampir terjengkang dan ketika dia mempertahankan diri dia terhuyung ke belakang mawar sih terbelalak melongo seperti orang nanar ia mencibit lengannya sendiri bukan bukan mimpi akan tetapi gerakan ajih itu biasanya ajih kalau bertanding hanya mengandalkan kelincahan selalu menghindarkan dari desakan Malangkoro akan tetapi sekarang ajih bahkan mendesak raksasa itu dengan serangan bertubi-tubi dan gerakannya demikian dasyat gerakan yang dikenalnya sebagai gerakan dari si kedok hitam ia merasa bingung sekali walaupun juga amat kagum karena kini ajih sudah mendesak lagi lawannya dengan serangan sulingnya suling itu berubah menjadi gulungan sinar yang mengeluarkan bunyi melengking-lengking seolah suling itu ditiup dan dimainkan bagaimana mungkin itu si kedok hitam adalah ban wajih ah tidak mungkin ia pernah melihat mereka berdua muncul dalam saat bersamaan ketika ajih bersama ia dan bayu mengeroyok malangkoro sedangkan si kedok hitam bertanding ilmu melawan guru malangkoro yaitu ki dan yang gurita mereka jelas merupakan dua orang yang berlainan mungkin ini ulah banu wajih akan tetapi karena sudah jelas bahwa ajih tidak terdesak malangkoro bahkan mendesak terus dengan hebatnya ia pun tidak maju membantu bagus kakang mas aji hantam dia robohkan raksasa sombong itu bayu berteriak teriak memberi semangat dengan gembira sekali melihat aji mendesak malangkoro mawarsih juga merasa kagum sekali dan ikut bergembira bahkan hampir ia ikut bersorak sorai seperti bayu kalau tidak ditahannya akan tetapi dibalik kekaguman dan kegembiraannya ia masih terheran heran dan bingung sukar sekali menggambarkan bagaimana perasaan darah ini pada saat itu yang jelas saja kagum gembira dan terharu akan tetapi juga malu bukan main malu kepada ban waji yang ia pandang rendah sebagai seorang pemuda yang tidak memiliki kesaktian tinggi malu kepada si kedok hitam yang ia anggap sebagai seorang yang memiliki wajah mengerikan dan menakutkan malangkoro sendiri merasa kecelik dan di samping kaget dan heran terutama sekali dia menjadi gentar tadinya dia memang sudah nekat untuk menandingi si kedok hitam mengadu nyawa karena dia maklum bahwa kemanapun dia melarikan diri dia tidak akan mampu lepas dari kejaran si kedok hitam dia sudah nekat karena walaupun dia tahu bahwa si kedok hitam amat sakti dan dia tidak akan mampu menandinginya dia tetap berani untuk mengadu nyawa dengan harapan senjatanya akan dapat membantunya mengalahkan lawan yang tangguh itu ketika tadi dia melihat bahwa yang dihadapinya hanyalah si kedok hitam palsu karena ternyata adalah banwaji yang pernah beberapa kali menandinginya dan dia tahu merupakan lawan yang tidak berapa kuat dia pun sudah merasa girang sekali dia sudah merasa yakin akan dapat membunuh si kedok hitam palsu itu dan memboyong mawarsih siapa kira lawan ini ternyata amat tangguh dan dari gerakan gerakan dan tenaganya dia bukanlah kedok hitam palsu melainkan yang asli tentu saja dia pun merasa bingung seperti mawarsih walaupun bingung bercampur gentar tidak seperti bingungnya hati mawarsih yang bercampur kagum dan gembira pertandingan itu berlangsung semakin seru malangkoro kembali berteriak seperti seekor binatang buas ketika parangnya menyambar ke arah pinggang aji pamuda ini maklum bahwa parang itu amat berbahaya dan selama malangkoro masih memegang senjata yang menggiriskan itu tidak mudah begini untuk mengalahkannya walaupun dia dapat selalu mendesat ketika parang menyambar ke arah pinggang dia mendiamkannya saja sampai menyambar dekat barulah dia menarik tubuh ke belakang dan ketika parang lewat secepat kilat sulingnya menyambar ke arah pergelangan tangan raksasa itu tuk audah malangkoro mengeluarkan teriakan marah karena tangan kanannya tiba-tiba seperti lumpuh dan parang itu terlempar dekat kaki mawarsi ujung suling itu telah menotok otot besar di pergelangan tangannya dan membuat dia tidak mampu mempertahankan lagi senjatanya mawarsi secara pandangnya mencelat sampai jauh dan lenyap dalam semak melukar malangkoro menghadapi Aji dengan kedua mata melotot merah Aji tersenyum dan menyelipkan sulingnya ke ikat pinggang dia tidak mau menandingi lawan yang sudah kehilangan senjatanya dengan suling lawan bertangan kosong dia pun harus melawannya dengan tangan kosong malangkoro merasa lega melihat ini muncul pula harapannya dan dia pun menggereng bagaikan seekor singa terluka lalu menubruk ke depan dengan kedua lengan yang panjang dikembangkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk cakar menyambar ke arah kepala lawan Aji menghindar dengan ringan ke belakang lalu maju dan membalas dengan tendangan kakinya yang dapat ditangkis pula oleh malangkoro kedua orang ini melanjutkan pertandingan mereka dan setelah keduanya kini seru malangkoro mengandalkan kekebalan dan kekuatan tubuhnya Aji lebih mengandalkan kecepatan gerakannya dan tenaga yang terkandung dalam tamparan atau tendangan pemuda itu bukan hanya tenaga otot dan kerasnya tulang seperti tenaga lawan melainkan tenaga sakti yang keluar dari dalamnya pusarnya mawar sih kini tidak meragukan lagi bahwa yang sedang bertanding melawan malangkoro itu adalah si kedok hitam walaupun akal pirikannya membantah karena ia pernah melihat kemunculan Aji dan si kedok hitam dalam waktu yang bersamaan ia pun tahu bahwa Aji sama sekali tidak membutuhkan bantuannya melawan malangkoro bahkan Aji kini mempermainkan lawan dan berulang kali membuat malangkoro terjengkang atau terpelanting engkau masih belum mau menyerah Aji berseru ketika untuk kesekalian kaliannya malangkoro terpelanting roboh melihat raksasa itu merangkak dan bangkit kembali bagaikan sang rahwana yang setiap kali hidup dan bangkit kembali dari maut begitu tubuhnya jatuh ke atas tanah babo babo keparat amuk suram rata jaya rata malangkoro pantang menyerah selama nyawa belum meninggalkan badan bentak raksasa itu dan kembali dia menubruk dengan buas walaupun mukanya sudah berdarah-darah aji memang tidak memukulnya dengan sepenuh tenaga dia bermaksud untuk menangkapnya hidup-hidup dan tidak terluka parah agar mudah mengiringnya ke mataram akan tetapi tidak diduganya bahwa raksasa itu demikian bandel dan pantang menyerah malangkoro manusia bandel terpaksa engkau harus kuhajar bentak aji dan kini tangan kirinya menampar ke arah dada raksasa itu malangkoro berusaha menangkis dan mengerahkan tenaga tirta dahana yang dasyat akan tetapi aja sudah tentu saja mengenal aji pukulan ampuh itu dan dia pun mengerahkan tenaganya dua tangan yang sama-sama kuat bertemu namun kekuatan aji lebih dasyat sehingga pukulannya yang tertangkis itu masih menerobos masuk dan mengenai dada malangkoro des tubuh malangkoro terguling-guling sampai ke tepi jurang akan tetapi raksasa itu memang kuat bukan main dia masih mampu bangkit lagi nampaknya hendak menyerang lagi akan tetapi tiba-tiba dia meloncat ke dalam jurang aji terkejut dan cepat lari ke tepi jurang menjenguk diikuti pula oleh mawarsih dan bayu dan disana di dasar jurang mereka melihat tubuh raksasa itu rebah terlentang dengan kepala berdarah-darah agaknya ketika jatuh kepalanya menimpa batu pada saat itu terdengar gerakan orang dan ketika mereka bertiga menengok kiranya yang muncul adalah Raden Masurangsang pangeran sulung bersama Kisin Wening bapak mawarsih lari menghampiri ayahnya karena ia masih bingung dan membutuhkan kekuatan ayahnya untuk menghadapi kenyataan yang mengguncangkan hatinya bahwa ternyata aji memiliki kedikdayaan yang hebat akan tetapi ia bingung sekali melihat aji dan kedok hitam seolah merupakan orang yang sama sementara itu pangeran itu meloncat ke dekat aji dan ikut menjenguk ke bawah hem agaknya dia sudah tewas kenapa tidak Andika tangkap saja hidup hidup adi mas tadinya saya sudah bermaksud menundukan dan menangkapnya hidup hidup kakang mas akan tetapi dia bandel bukan main dan ketika tadi saya memukulnya roboh tanpa saya sangka-sangka dia berhasil melompat ke dalam jurang mawarsih semakin bingung dan heran mendengar betapa aji bicara dengan seng pangeran secara demikian akrabnya saling menyebut adi mas dan kakang mas sementara itu dua orang muda sudah mendekati mawarsih yang masih memegang lengan ayahnya dan raden mas rangsang lalu berkata kepada ayah dan anak itu sambil tersenyum paman kepada paman tadi inilah adik seperguruanku dia kisindu wening memandang takjub tapi dia dia adalah bukankah dia yang bernama ban waji raden mas rangsang tersenyum mengangguk benar paman dia bernama ban waji akan tetapi juga seringkali muncul sebagai si kedok hitam haa orang tua itu semakin heran jadi anak mas ban waji ini yang menjadi si kedok hitam tidak mungkin mawar sih berseru penasaran bagaimana mungkin kakang mas ajik juga si kedok hitam kalau aku pernah melihat kehadiran mereka bersama ketika kita berkelahi melawan malangkoro dan gurunya dan yang gurita aku melihat dengan metuk kepala sendiri bahwa mereka adalah dua orang kakang mas ajik bersama aku dan bayu mengeroyok malangkoro sedangkan si kedok hitam melawan dan yang gurita ini saksinya bayu coba katakan bayu tidak benarkah kata-kataku tadi bayu mengangguk dan dia pun memandang kepada ajik dengan sinar metel terheran benar sekali apa yang dikatakan mbak kayu mawarsi saya sendiri dekat dengan kakang mas ajik yang masih kakak misan saya dan belum pernah melihat dia menjadi si kedok hitam seng pangeran tersenyam harap diajeng mawarsi dan juga paman sindu waning percaya kepadaku yang dikatakan diajeng mawarsi tadi memang benar akan tetapi ketika adimas banu waji dan si kedok hitam muncul dalam waktu yang bersamaan ketika itu si kedok hitam adalah aku sendiri aku memang sengaja menyamar sebagai si kedok hitam untuk membantu adimas banu waji dan untuk menjaga agar penyamarannya sebagai si kedok hitam tidak sampai terbuka mawarsi memandang kepada aji dengan sinar mata penuh selidik dan penuh teguran kalau begitu selama ini andika mempermainkan aku dan ayah kakang mas aji tapi kenapa kenapa kau mawarsi tidak melanjutkan ucapannya karena suaranya terdengar seperti hampir menangis diajeng mawarsi dan paman sindu waning harap suka memaafkan saya karena sesungguhnya terpaksa sekali saya melakukan penyamaran itu dan dimas banu waji pelaksaja andika memberi penjelasan kepada paman sindu waning dan diajeng mawarsi sementara sementara cukup kalau mereka mengetahui bahwa andika adalah banu waji alias kedok hitam aku menyusul ini bukan hanya untuk melihat apakah malangkoro sudah dapat kau tundukan akan tetapi juga karena aku diutuskan jeng ama prabu untuk memanggil menghadap sekarang juga benar anak mas aji aku sendiri juga mendengar perintah gusti prabu untuk memanggil si kedok hitam karena itu sebaiknya kalau anak mas pergi sekarang juga biarlah jenazah malangkoro aku yang akan mengurusnya kalau begitu selama tinggal paman dan andika juga dia jeng mawarsi biar lain kali aku memberi penjelasan kepadamu setelah berkata demikian aji bersama pangeran raden mas rangsang meninggalkan tempat itu bergegas menuju ke kota raja karena tidak ingin seribaginda raja menanti lebih lama lagi seng prabu hanyo krowati menerima raden mas ransang dan si kerdok hitam di ruangan dalam sesuai dengan permintaan si kerdok hitam pagi tadi ketika seng prabu hendak memutuskan pembagian hadiah hadiah bagi mereka yang telah berjasa di medan pertempuran menundukan ponorogo seng prabu menyebut nama si kerdok hitam dia sudah lama mendengar menyerbu ponorogo terjebak dan hampir saja seng prabu terancam bahaya si kerdok hitam yang menolongnya sehingga seng prabu tahu akan adanya jebakan lalu keburu menyelamatkan diri walaupun si kerdok hitam tidak ikut berperang secara terbuka namun jasanya sudah besar sekali dan seng prabu ingin bertemu dengannya dan memberi hadiah akan tetapi tak seorang pun diantara para senopati tahu di mana adanya si kerdok hitam akhirnya raden mas rangsang menyatakan bahwa dia sanggup mencari si kerdok hitam mendengar ucapan puteranya ini seng prabu mengutusnya agar cepat mencari dan menemukan si kerdok hitam dan mengajaknya menghadap ke istana ketika raden mas rangsang dan si kerdok hitam tiba di istana raden mas rangsang lebih dahulu menghadap ayah handanya dan mengatakan bahwa si kerdok hitam hanya mau menghadap seng prabu kalau diterima di sebelah dalam tidak diketahui penggawa lain dan hanya dihadiri oleh keluarga raja permintaan aneh ini tentu tidak akan dipenuhi seng prabu kalau yang memintanya bukan puteranya sendiri yang menanggung bahwa si kerdok hitam mempunyai alasan kuat untuk mengajukan permohonan itu demikianlah si kerdok hitam bersama raden mas rangsang lalu memasuki ruangan sebelah dalam dimana sudah duduk seng prabu hanyo krowati bersama semua keluarga istana tidak ketinggalan pula puterinya yaitu diah ayu ratu pandan puteri yang jelita dan berusia 18 tahun itu hadir pula juga raden mas menang raden mas cakra dan para pangeran lain kecuali raden mas martapura yang kini tidak waras lagi pikirannya dan hanya mengeram diri di dalam kamarnya semua anggota keluarga memperhatikan si kerdok hitam ketika dia memasuki ruangan bersama raden mas rangsang dan dengan penuh hormat si kerdok hitam berlutut dan menyembah semua orang memandang kagum karena mereka sudah mendengar akan kedikdayaan si jasa-jasanya yang besar hei kedok hitam kami sudah mendengar banyak tentang sepak terjangmu yang membantu mataram karena itu kami sudah menganggap pantas untuk memberi imbalan jasa kepadamu kata seng prabu dengan wajah manis dan sikap ramah mohon beribu ampun gusti prabu sesungguhnya hamba hanya melakukan kewajiban hamba menentang yang lalim dan kalau hamba melihat yang lalim dikalahkan sedangkan yang benar dapat hamba bela dan selamat hal itu sudah merupakan imbalan yang amat membahagiakan hati hamba hamba tidak mengharapkan apa-apa lagi gusti seng prabu hanyo krowati mengerutkan alisnya hem engkau adalah seorang ksatria sejati kedok hitam kalau engkau tidak menghendaki apa-apa lagi kenapa engkau mohon agar kami menerimamu hanya dalam keluarga yang terbatas saja tidak menghendaki diketahui para ponggawa apa maksudmu ampun beribu ampun gusti sesungguhnya hamba menghendaki agar pertemuan dirahasiakan bukan sekali-kali untuk kepentingan hamba melainkan demi kepentingan paduka pula hem apa maksudmu jelaskan kakang mas pangeran raden mas rangsang menghendaki agar hamba memperkenalkan diri dan membuka kedok dihadapan paduka sekeluarga oleh karena hal ini menyangkut keluarga paduka maka hamba mohon diterima dalam lingkungan keluarga saja bicaramu semakin aneh mengandung rahasia kedok hitam rahasia apa gerangan yang menyangkut diri kami sebelumnya hamba mempunyai sebuah benda dan mohon paduka periksa apakah paduka mengenal benda yang hamba simpan sejak kecil ini si kedok hitam lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya dan setelah menyembah dia mengaturkan benda itu kepada seng prabu benda itu ternyata seuntai kalung emas dan begitu menerima benda ini dan mengamatinya Sri Baginda menjadi terkejut dan termenung terbayanglah kenangan masa lalu ketika itu sekitar 20 tahun yang lalu ketika mendiang ayahnya Raja Mataram yang pertama yang berjuluk Senopatiing Alaga Saidin Panatagama atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan panembahan Senopati dia sendiri masih seorang pangeran dan ketika pasukan Mataram memperluas wilayahnya kejurusan timur dia yang ketika itu disebut Pangeran Raden Mas Jolang ikut pula memimpin pasukan di daerah Ponorogolah terjadinya peristiwa yang kini dikenangnya itu dia bertemu dengan Niken Sari putri seorang pendekta di Dusun dan mereka saling jatuh cinta Pangeran Raden Mas Jolang mempersunting darah itu atas persetujuan ayah si gadis dan terpaksa dia meninggalkan Niken Sari di rumah Seng Pendekta karena dia harus melanjutkan perjalanannya memimpin pasukan yang menundukan daerah-daerah di Jawa Timur dia meninggalkan Niken Sari dalam keadaan mengandung dan kalung yang kini berada di tangannya adalah kalung yang ia tinggalkan kepada Niken Sari karena kesibukannya sebagai seorang Pangeran Maah Kota dia putra dari Garwapatmi atau Permaisuri dan karena ayahandanya selalu mengadakan gerakan untuk menundukan daerah-daerah Mataram yang luas Raden Mas Jolang melupakan Niken Sari yang ditinggalkan di Dusun sebelah selatan Ponorogo itu air, ini kalung yang kami berikan kepada Niken Sari bagaimana dapat berada di tanganmu, Kedok Hitam? ampun, Gusti kalung itu hamba terima dari ibu kandung hamba ketika hamba berusia 10 tahun dan ibu hamba diambang pintu kematiannya siapa ibu kandungmu? ibu kandung hamba, iya, iya bernama Niken Sari ya Allah jadi kau, kau, anak Niken Sari yang dikandungnya ketika aku pergi meninggalkannya jadi engkau, engkau ini puteraku sendiri? adimas, bukalah Kedokmu dan perlihatkan wajahmu kepada Kanjengama dan semua keluarga Raden Mas Rangsang berkata dari belakang si Kedok Hitam Kedok Hitam menyembah ke arah Seribaginda lalu dia membuka Kedok Kain Hitam yang selalu menutupi mukanya Kakang Mas Banuaji tiba-tiba dia ayu ratupan dan menjerit eh, kau sudah mengenalnya Seng Prabu menoleh ke arah puterinya dengan heran ampunkan hamba, Kanjeng Rama sesungguhnya, adimas Banuaji ini adalah adik seperguruan hamba dalam olah Kedikdayaan hamba berdua murid-murid Ki Pandanaran menerima ilmu-ilmu yang diajarkan kepada beliau oleh yang Sunan Kalijaga pernah adimas Banuaji hampajak ke Kapangeranan dan bertemu dengan diajeng dia ayu ratupan dan mereka hamba perkenalkan diajeng, ini adalah kakakmu sendiri diajeng, maafkan saya Banuaji memandang kepada puteri jelita itu dan dia ayu ratupan dan menangis hati siapa tidak akan hancur lebur mendapat kenyataan bahwa satu-satunya pria yang membutnya tergila-gila dan yang dicintanya setengah mati yang dirindukannya setengah mati kini muncul sebagai kakaknya seayah berlainan ibu tentu saja pertemuan itu merupakan pertemuan kekeluargaan yang asik Masyuk, mendatangkan kegembiraan dan keharuan dan Banuaji dieluhlukan dan sejak saat itu dia adalah Raden Mas Banuaji seorang pangeran yang telah diterima dan diakui oleh Seng Prabu dan segenap keluarga istana perlahan-lahan, dia ayu ratupan dan juga dapat menerima kenyataan itu betapapun pahitnya dan kini mengertilah ia mengapa Banuaji yang pernah dicintanya itu tiba-tiba saja menghilang dan tidak pernah muncul kiranya Banuaji sudah tahu bahwa ia adalah adik sendiri maka dia menjauhkan diri dan menyamar sebagai si kedok hitam ketika Kisindu Wening yang menjadi senopati matara mengajak kembali puterinya ke kota raja mawarsih mengeleng kepalanya darah ini nampak berduka sekali wajahnya muram dan alisnya berkerut tidak, Bapak, aku tidak ingin kembali ke kota raja aku ingin tinggal di lebih lama di sini karena di tempat sunyi ini aku merasa kedamaian dan ketentraman Kisindu Wening memaklumi perasaan puterinya tentu puterinya itu merasa terpukul sekali akan kenyataan bahwa Banuaji dan kedok hitam adalah satu orang tentu ia merasa malu akan sikapnya sendiri malu kepada Banuaji juga malu kepada si kedok hitam karena tadinya ia bersikap mendua, yaitu mencinta keduanya sehingga sukar menentukan pilihan baiklah, setelah selesai urusanku di kota raja aku akan menjemputmu di sini mawar Kisindu Wening lalu meninggalkan puterinya dengan hati merasa yakin bahwa Banuaji pasti akan kembali kepada mawarsih akan tetapi dia minta kepada Bayu untuk tinggal pula di situ menemani mawarsih Bayu tidak membantah dan mawarsih juga mengangguk setuju karena satu-satunya orang yang mengetahui benar akan isi hatinya hanyalah Bayu setelah mereka berdua saja yang tinggal di pondok sunyi itu, tiada habis-habisnya mawarsih menghujani pertanyaan kepada Bayu tentang Banuaji Bayu juga bercerita sejujurnya Pertama kali dia bertemu dengan Banuaji dan tahu bahwa Banuaji masih ada hubungan keluarga dengannya karena lurah pancot adalah paman dari Aji sedangkan ibu lurah adalah bibi Bayu Semenjak Kakang Mas Aji bertemu dan berkenalan dengan Mbak Kayu di puncak bukit itu, dia selalu membicarakan tentang dirimu denganku Jelas! Bahwa Kakang Mas Aji amat kagum dan suka kepadamu, Mbak Kayu mawarsih Hubungan kami akrab sekali, bahkan Kakang Mas Banuaji mengajarkan dasar-dasar ilmu pencak silat kepadaku Akan tetapi, aku selalu mengenalnya sebagai Kakang Mas Banuaji, sama sekali tidak mengira bahwa dia adalah si kedok hitam Akan tetapi, bukankah beberapa kali engkau bersama si kedok hitam, seperti ketika engkau menantang malangkoro di panggung saya Mbara itu? Benar, Mbak Kayu, akan tetapi dia yang muncul tiba-tiba dan menyuruh aku melakukan tantangan itu Karena melihat Kakang Mas Banuaji tidak mampu menang atas diri malangkoro, aku penasaran dan dengan senang aku melaksanakan permintaannya Sama sekali tidak menyangka bahwa dia adalah Kakang Mas Aji sendiri Aneh, kenapa dia harus menyamar menjadi kedok hitam? Kenapa dia seperti yang sengaja mempermainkan aku dan ayahku? Aku merasa yakin dia tidak bermaksud mempermainkanmu, Mbak Kayu Aku mengenal benar Kakang Mas Aji sebagai seorang yang lembut dan baik hati Sikapnya yang merahasiakan diri dan menyamar sebagai si kedok hitam, tentu ada sebabnya yang memaksa dia melakukannya Dia sayang kepadamu, Mbak Kayu, bagaimana mungkin dia tega mempermainkanmu? Tunggu saja, aku yakin dia akan memberi penjelasan kepadamu Akan tetapi, di mana dia sekarang? Bayu tanya mawarsi dengan suara sayu dan pilu Maaf, Mbak Kayu Aku sendiri pun tidak tahu dan tidak dapat menduga di mana Bukankah Gusti Pangeran Rangsang mengejaknya menghadap Gusti Prabu ke istana? Sebaiknya kalau Mbak Kayu menunggu di sini, karena kalau Aku tidak salah perhitungan, Kakang Mas Aji pasti akan datang ke sini mencari Mbak Kayu Benarkah itu, bayu suara mawarsi lirih penuh harap-harap cemas Menanti memang merupakan pekerjaan yang paling berat Waktu rasanya merayap lama sekali, apalagi bagi mawarsi yang sudah menanti-nanti munculnya Banu Aji selama tiga hari Sore itu, dengan hati yang ternyuh dan berat Mawarsi seorang diri berjalan ke puncak di mana ia pernah berjumpa untuk pertama kalinya dengan Aji Ia duduk melamun di atas batu yang dahulu pernah diduduki Aji Apakah Banu Aji benar-benar marah kepadanya karena ia pernah menolak Banu Aji karena memilih kedok hitam? Juga karena ia pernah memperlihatkan kejijikan ketika melihat wajah dibalik kedok itu yang amat buruk? Banu Aji pernah mengejeknya agar menikah saja dengan kesaktian kalau yang dicinta bukan orangnya melainkan kesaktiannya Dan sebaliknya kedok hitam yang melihat ia ketakutan melihat wajah buruk dibalik kedok Juga mengejeknya bahwa ia mementingkan wajah tampan Baik Banu Aji, maupun kedok hitam, keduanya telah mengejeknya Padahal keduanya adalah satu orang saja Mawarsi melamun, menghadap ke barat Langit di barat terbakar merah oleh matahari senja Biasanya, pemandangan matahari tenggelam di langit senja merupakan penglihatan yang teramat elok Sepenuhnya menggelarkan kebesaran kekuasaan Gusti Aullah Namun, dalam keadaan hatinya seperti saat itu Pemandangan itu bahkan membuar hati Mawarsi menjadi ternyuh Merasa seolah-olah semangatnya diterbangkan ke langit kemerahan itu Sunyi sepi sendiri di antara awan-awan putih kebiruan Hatinya menjerit dan tanpa disadarinya Jerit hatinya itu mengeluarkan rintihan dan keluhan melalui tembang Ia bertembang asmaradana, suaranya menggektar penuh perasaan Dan air matanya perlahan-lahan turun membasai pipinya ketika ia berkidung Kidung itu menggambarkan keadaan hatinya Yang berarti, rindu dendam sakit hati Halunya yang sedang rindu, seperti disayat hatinya Apa gerangan yang akan menimpa, diri hamba ini Menanti-nanti si tampan, hamba minta penawar rindu Bayit terakhir tenggelam ke dalam kesenduan Diiringi hlaan napas panjang dan Mawarsi Menusap kedua pipinya dengan punggung tangan Seperti anak kecil menangis Tiba-tiba ia tersentak dan terbelalak mendengar suara suling Suling itu pun memainkan kidung asmaradana Begitu lembut dan indah dan tanpa menoleh pun Taulah ia siapa yang meniupnya Bukan bayu Ia pun bangkit berdiri dan perlahan-lahan ia membalikan tubuhnya Dan benar saja, dari lereng di bawah Ia melihat Banuaji sedang berjalan menghempirinya sambil meniup sulingnya Rasa rindu yang menyesak dada Membuat Mawarsi tidak lagi mengenal rikuh dan malu Ia berlari menyambut pemuda itu sambil menangis Aji juga berlari menyambut sambil mengembangkan kedua lengannya Keduanya bertemu, masing-masing mengembangkan lengan dan mereka Saling berpelukan Kakang Mas Aji Dia jeng Mawarsi-Mawarsi menangis di dada pemuda itu Dan Aji mendekap kepala itu penuh kasih sayang Seolah hendak membenamkan kepala itu ke dalam dadanya Dan tidak akan melepaskannya lagi Mawarsi menangis, menguguk seperti anak kecil Air matanya membasai baju dan menembus ke dada Banuaji Terasa oleh pemuda itu seperti siraman embun pagi pada akar-akar di hatinya yang sudah lama mendambakan siraman kasih Kakang Mas, ampunkan aku, Kakang Mas Mawarsi merintih dalam tangisnya Banuaji mengelus rambut itu dengan penuh kemesraan Sudah terlalu sering dia bermimpikan keadaan seperti sekarang ini Memeluk tubuh darah itu, mengelus rambutnya Sebetulnya darah itu tidak perlu bicara lagi Karena tadi dia sudah bertemu Bayu dan adik misalnya itu sudah menceritakan semua tentang Mawarsi Tentang isi hati Mawarsi yang dalam tiga hari ini ditumpahkan kepadanya Tentang perasaan Mawarsi cintanya terhadap Banuaji semenjak pertama kali bertemu Cinta kasih yang tergoda dan terhalang karena munculnya kedok hitam yang dianggap lebih sakti Apalagi yang sudah sering menyelamatkan nyawa darah itu Tidak ada yang perlu diampuni, dia jeng Kita berdua harus menghadap Gusti Allah kalau hendak memohon maupun atas dosa-dosa kita Dan juga mengucap syukur alamdulillah bahwa Gusti Allah telah mempertemukan kita Bukan main lega rasa hati Mawarsi mendengar ini Ia mengangkat mukanya yang basah dan menantap wajah pemuda itu, ingin mendapatkan kepastian Benar-benar kah Handika mau memaafkan semua kesalahanku, kakang mas? Banuaji menunduk dan menutup mulut yang bertanya itu dengan ciumannya Lama mereka seperti berubah menjadi arca dalam pelukan itu, kemudian Banuaji mengundurkan rangkulannya Dia jeng, engkau tidak bersalah Akulah yang seyogianya minta maaf karena setelah kupikir-pikir Memang aku yang telah mempermainkan engkau dan Paman Sindu Wening dengan penyamaranku sebagai kedok hitam itu Nah, sekarang Andika mengaku, kakang mas kata mawar sih manja dan juga lega gembira Dan Andika sudah berjanji untuk menjelaskan, mengapa Andika berpura-pura lemah dan menyamar sebagai kedok hitam yang lebih sakti Hayo jelaskan, kakang mas karena pertanyaan itu tak pernah berhenti mengaduk hati dan pikiranku, mendatangkan rasa penasaran Banuaji tersenyum Mari kita duduk dan akan kujelaskan kepadamu Dia jeng, dia menuntun tangan mawar sih dan keduanya mendaki puncak Lalu duduk di atas batu panjang, berdampingan, tangan kanan aji menggenggam tangan kiri mawar sih Dan sepuluh buah jari itu saling kait dan saling belit seperti sepuluh ekor anak belut yang baru lahir Aku adalah adik seperguruan kakang mas pangeran Rangsang, kami berdua menjadi murid Ki Pandanaran dan cucu murid Kanjeng Sunan Kalijaga Ketika aku diajak kakang mas pangeran berkunjung ke kepangeranan, aku diperkenalkan kepada adiknya, yaitu Sengdiah Ayu Ratu Pandan Ah, sekar kedaton yang cantik jelita itu tanya mawar sih, hatinya merasa tak enak membayangkan aji berkenalan dengan puteri yang cantik jelita itu Benar, dia jeng Kemudian, kemudian, ah, bagaimana, ya? Biarlah aku berterus terang saja Aku melihat betapa puteri itu agaknya menaruh hati kepadaku Karena itu, aku lalu menjauhkan diri, menghilang dan menyamar sebagai si kedok hitam Begitulah, dia jeng, dan penyamaranku itu tidak ada yang mengetahui, kecuali kakak seperguranku itu, yaitu kakang mas pangeran Rangsang Darah itu menatap wajah kekasihnya dengan metu, terbelalak dan sinar metu heran, bahkan tidak percaya Kakang mas aji Andika menolak cinta puteri jelita sekar kedaton itu dan memilih aku Aji tersenyum dan menggoda, bukankah engkau juga menolak cinta banu aji dan memilih si buruk rupa kedok hitam Ihaha, kakang mas Jawablah, mengapa? Jangan membuat aku mati penasaran Kenapa? Karena, eh, matamu ini, hidungmu ini, mulutmu ini Airh, kakang mas, hentikan dulu, ah, biarkan aku bernafas, aku ingin jawabanmu yang benar Mawarsih meronta dan melepaskan diri dari rangkulan kekasihnya Pada saat itu terdengar suara dehem orang dan sepasang kekasih itu tentu saja terkejut dan cepat saling melepaskan rangkulan sambil meloncat berdiri dan membalikan tubuh Dapat dibayangkan betapa keduanya tersipu malu ketika melihat-melihat bahwa yang datang adalah kisindu wening Banu aji menjadi demikian tersipu sehingga dia tidak mampu berkata apapun hanya menundukkan mukanya yang menjadi kemarahan Akan tetapi, senopati itu tidak kelihatan marah, bahkan tersenyum Mawar, bapak datang untuk memberitahu kepadamu bahwa kemarin bapak dipanggil menghadap oleh Gusti Prabu dan beliau melamar engkau untuk dijodohkan dengan pangeran Tidak, aku tidak sudi dijodohkan dengan pangeran yang manapun juga Bapak teriak mawarsi memotong ucapan ayahnya, lalu dengan sikap menantang ia menggandeng tangan Banu aji dan melanjutkan Bapak, aku hanya mau berjodoh dengan kakang mas Banu aji Akan tetapi darah itu menjadi bingung dan heran melihat ayahnya tidak marah, bahkan tertawa bergelak Hahaha, kenapa engkau belum juga mengubah watakmu yang kekanak-kanakan itu, Mawar? Aku belum selesai bicara dan engkau sudah memotong dan membantah begitu saja Akan tetapi aku memang tidak sedih di peristri pangeran Aku hanya mau mempunyai suami Kini ayahnya yang memotong Juga tidak mau kalau pangeran itu bernama Raden Mas Banu aji Pegangan tangan pada tangan pemuda itu terlepas dan mawarsi memandang pemuda itu dengan metel Terbelalak dan mulut ternganga, seperti melihat malaikat muncul di depannya Hahaha, biarlah aku pergi ke pondok dan kalian lanjutkan pertemuan kalian Anak mas pangeran, paman pergi dulu, dan senopati itu sambil terus tertawa meninggalkan mereka Andika, Andika, benarkah itu, kakang mas, Andika seorang, pangeran? Itulah sebabnya mengapa aku menjauhkan diri dari dia jeng ratu pandan, dia jeng Ia adalah adikku sendiri, akan tetapi ketika itu ia belum mengetahuinya karena rahasiaku hanya diketahui kakang mas pangeran rangsang Aku putrakan jeng ama Prabu dari ibuku, seorang anak pendeta di dekat Ponorogo Aduh, pangeran, ampunkan hamba, mawarsi menjatuhkan diri berlutut dan menyembah Akan tetapi Banu aji menyambar tubuhnya dan mengangkatnya bangkit kembali Hushah bisiknya Bagaimu aku tetap kakang mas aji dan engkau dia jeng mawarsi Aku tidak akan tinggal di istana, aku akan membangun rumah tangga denganmu di sini, di tempat yang indah ini Dan kita akan membentuk keluarga bahagia, dengan anak kita, cucu kita, mawarsi tenggelam ke dalam pelukan kekasihnya Dan aku hanyalah mawarsi, gadis dusun yang bodoh Terdengar tiupan suling yang merdu dari jauh Suara suling itu melengking-lengking, syahdu dan bagaikan membuat sepasang kekasih yang sedang terayun gelombang asmara itu Suling itu menembangkan kidung-kidung yang indah Kinanti, asmara dana, sinom, pangkur, dangdang gula, kidung senja yang indah Kidung senja di Mataram Sepasang kekasih tenggelam ke dalam kemesraan, bagaikan mabok madu asmara, lupa keadaan, lupa diri, lupa bahwa dipondok Kisindu Wening menanti-nanti Akan tetapi, Kisindu Wening duduk bersilah dengan sabar, dengan senyum di mulut dan sepasang metu yang basah Tamat